Saudara-saudara ada satu tulisan menarik yang disampaikan oleh Kerry Hoffman Beliau cerita mengenai lima aspek penting dari sebuah digital mindset Yang harus tertanam dalam diri seorang manusia Kelima aspek itu adalah sebagai berikut Yang pertama adalah behavior and attitudes that see possibility in the digital era Ini artinya adalah perilaku kita dalam melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam era digital Orang yang memiliki digital mindset melihat persis bahwa pada dasarnya Teknologi digital ini memberikan keleluasan bagi kita untuk berkembang dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan Agar asal kita jeli atau peka dalam melihatnya Nah possibility-possibility atau kemungkinan-kemungkinan ini Baru bisa kita lihat apabila pikiran kita terbuka Nah orang-orang yang memiliki digital mindset ini menurut Kerry Hoffman Kelihatan dari perilakunya Ketika dia melihat orang mulai menggunakan banyak aplikasi Karena aplikasi tersebut dipandang membantu Dia mencoba untuk belajar menggunakannya Ketika dia melihat sebuah fenomena di televisi Bagaimana orang misalnya berhasil menunaikan belajar S1, S2, S3 berbasis e-learning Dia tertarik untuk mencobanya Ketika dia melihat bagaimana sekarang konsep metafor sedang dibicarakan Dia punya keinginan untuk melakukan eksperimen Nah itu terlihat dari perilaku dan tindakan Bukan hanya perkataan Yang kedua adalah dia percaya A belief in the power of technology Dia percaya bahwa teknologi diciptakan oleh manusia Untuk membantu manusia Bukan sebaliknya Oleh karena itu teknologi jika diterapkan dengan benar Itu powerful sekali Teknologi sudah terbukti bisa membuat hidup lebih efisien Teknologi sudah terbukti bisa membuat lebih nyaman Bisakah kita bayangkan Seandainya di masa pandemi ini Belum ditemukan teknologi telekonference Mungkin manusia akan tertinggal puluhan tahun Karena harus berada di rumah Tanpa terkoneksi dengan satu orang dengan orang yang lain The power of technology Tidak hanya teknologi yang ditemukan sekarang Tapi juga yang akan diciptakan di kemudian hari Ketiga ada yang namanya An abundance mentality Mentalitas dalam melihat sesuatu yang besar Soalnya saudara Kalau kita berhadapan dengan teknologi Apalagi internet Kita bukan lagi bicara mengenai hal yang kecil Internet itu menghubungkan seluruh manusia yang ada di bumi Jangan saja yang sudah memiliki akses terhadapnya Artinya kita bisa berinteraksi dengan mereka semua Data yang mengalir dalam dunia digital Itu jumlahnya tidak bisa lagi dihitung Saking besarnya Maka konsep big data ada Kita bisa bayangkan berapa miliar orang yang setiap hari melakukan Tweeting dengan Twitter Atau update statusnya di media sosial Abundance of data and information Data dan information yang besar itu Itu terkadang membuat kita jadi ciut Seolah-olah kita menjadi tidak berarti Sejalan dengan besarnya data Besarnya orang Besarnya internet Kita harus juga punya mental yang kuat Mental yang besar juga Yang bisa melihat itu semua Bukan sebagai noise Bukan sebagai gangguan Tetapi sebagai peluang besar bagi kita untuk bisa berkembang Dulu kalau kita sekolah kita merasa Yang namanya buku hanya yang diberikan oleh guru atau dosen kita Tapi dengan abundance of technology Kita tahu bahwa buku bisa diambil dari semua yang bisa kita temukan melalui search engine Seperti Google, Bing, dan lain sebagainya Dulu kita merasa bahwa cara kita belajar adalah Kalau kita ke sekolah atau ke kampus Tapi sekarang dengan hanya sentuhan jari Kita bisa mengunjungi kampus manapun di seluruh dunia Sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya Yang keempat adalah comfort with ambiguity Banyak orang sekarang bingung menghadapi fenomena FUCA Volatile Kemudian uncertain Kompleks and ambiguous Banyak sekali sinyal-sinyal palsu Di dalam dunia internet Dalam dunia global Banyak sinyal-sinyal ambigu yang membingungkan Banyak variable-variable yang tidak bisa kita kontrol Karena internet ini seperti kotak Pandora ya Semua orang setiap manusia bisa berkontribusi terhadapnya Manusia baik dan juga manusia jahat Terbukti dari berita-berita ada yang valid, ada yang reliable, banyak pula yang hoax Nah orang yang memiliki digital mindset Tidak merasa khawatir dengan itu semua Dia tidak khawatir dengan banyaknya hoax Dia tidak khawatir dengan banyaknya data atau informasi seliweran Yang menyesatkan Dia tidak khawatir dengan banyaknya hacker yang tiap hari mencoba merusak sistem Karena dia memiliki literasi Dia memiliki cara Dia mau belajar untuk menghadapi semua itu Karena manusia kehidupannya selalu diwarnai dengan kebaikan dan kejahatan Orang baik dan orang jahat Malekat dan setan akan selalu ada dalam kehidupan apapun Kehidupan fisik maupun dalam kehidupan dunia maya Oleh karena itu orang yang memiliki digital mindset Tidak merasa canggung ketika berada dalam lingkungan yang serba tidak menentu itu Dia bisa mengendalikan dengan literasi yang dimilikinya Dan yang terakhir adalah a growth outlook Kita membutuhkan growth mindset Pola pikir berkembang Lawannya adalah fixed mindset Orang yang punya fixed mindset adalah orang yang cenderung pesimis Yang tidak berani menghadapi tantangan Yang takut keluar dari zona nyamannya Yang tidak mau mencoba Cenderung menyalahkan situasi Tetapi orang yang punya growth mindset akan memiliki growth outlook Dia selalu semangat untuk melihat keadaan yang baru Dia mau belajar Walaupun hal-hal yang tidak dia kuasai Dia tergerak untuk belajar menguasainya Dia melihat sesuatu dari segi optimis Peluang dia anggap sebagai suatu kesempatan Kegagalan dia anggap sebagai bagian dari belajar Itulah orang yang memiliki growth mindset Move on jika ada kegagalan Dan selalu melihat ke depan sebagai kesempatan yang luar biasa menjanjikan Itulah lima aspek dari digital mindset yang perlu kita pahami Terima kasih